Hai jadi normalnya rangkaian short circuit ini off artinya tidak aktif jadi untuk mengaktifkannya kalian tekan saklar seperti ini kita coba short kalian perhatikan saya coba short terlihat bro langsung off saya tekan saklarnya untuk mengaktifkannya saya coba short kembali mati oke akan saya tunjukkan sebetulnya transistor ini tidak perlu saya sudah buat dua seperti ini rangkaiannya persis sama kalian nanti keduanya akan saya beri gambarnya saya coba dahulu jadi persis sama normalnya led merah menyala untuk mengaktifkannya saya tekan saklar kemudian saya coba short kalian perhatikan Assalamualaikum salam sehat bro saya disuruh nonton video masalah short circuit dengan menggunakan relay 12 volt seperti ini kemudian yang menjadi pertanyaan apa fungsi transistor disini ini saya menggunakan 2n22 tidak saya tunjukkan penyolderannya tidak terlihat lihat karena sesuai video yang saya lihat jadi transistornya menggunakan 2n22 terlihat ya Bro jadi menurut saya transistor ini hanya berfungsi berfungsi sebagai untuk menon aktifkan rangkaian total artinya tidak bisa bekerja total dan transistornya tidak perlu menggunakan 2n22 apa saja bisa nanti saya tunjukkan gambarnya kita coba saja dahulu karena ini relay 12 jadi saya menggunakan 12 volt terlihat bro oke jangan sampai terbalik karena tidak ada pengamannya jadi normalnya rangkaian short circuit ini off artinya tidak aktif jadi untuk mengaktifkannya kalian tekan saklar seperti ini kita coba short kalian perhatikan saya coba short terlihat bro langsung off saya tekan saklarnya untuk mengaktifkannya saya coba short kembali mati oke akan saya tunjukkan sebetulnya transistor ini tidak perlu saya sudah buat dua seperti ini rangkaiannya ini persis sama kalian nanti keduanya akan saya beri gambarnya saya coba dahulu jadi persis sama normalnya led merah menyala untuk mengaktifkannya saya tekan saklar kemudian saya coba short kalian perhatikan ini saya coba short saya nyalakan kembali saya short oke artinya rangkaian ini dua-duanya bekerja normal yang satu tanpa transistor oke ini short circuit karena menggunakan relay 12 volt jadi short circuit 12 volt kemampuan relaynya 10 ampere kalian perhatikan kalian perhatikan ini transistor yang menggunakan 2N222 sebetulnya tidak perlu 2N2222 BC547 juga bisa kemudian ini penyeloda dana tidak saya tunjukkan kalian perhatikan ini anoda ini juga katodanya ini warna merah kemudian ini beban dan relaynya 12 volt oke kalian perhatikan ini saya rasa sudah benar tidak ada yang salah jadi tidak saya tunjukkan penyeloda dana kalian perhatikan ini fix relay positif dapat saklar ke relaynya kemudian transistor EBC ini potensiometer yang tengah potensiometernya kemudian ini beban jadi beban ambil dari normally open dan relay ground ini anoda katoda anoda katoda dan resistor 1 kilo terlihat ya bro tidak saya tunjukkan penyeloda dana ini sudah benar ini ini normally close ini normally open jadi ini sudah benar normally close dapet red 12 volt oke jadi rangkaian ini sebetulnya menurut saya tidak salah tapi kurang tepat saja pertama penggunaan transistor caranya harusnya bila rangkaian seperti ini menggunakan PNP tapi tidak masalah kemudian karena ini digunakan hanya untuk mengaktifkan transistor jadi bisa juga kalian buat bila menggunakan transistor seperti ini saya gambar saja transistor saja saya gambar jadi tidak perlu menggunakan potensiometer kalian pasang saja resistor seperti ini ke basis ini gabung ke kolektor dan ini sama ke load pahamnya bro jadi persis sama hanya saja tidak perlu potensiometer ini satu kilo juga bisa sudah ini saya menggunakan lima kilo airnya satu kilo oke dan ini saklar normally open ini normal open ya sekali lagi ini bukannya salah hanya kurang tepat jadi sebetulnya rangkaian ini sebetulnya hanya berprinsip pada saat terjadi short maka tegangan 0 karena tegangan 0 maka menurut saya mengaktifkan relay jadi dengan cara kerja seperti ini tidak perlu transistor jadi kalian buat seperti ini 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 sudah saya buat hampir dua tahun yang lalu jadi ini red ini green 1 kilo ohm ini ground 12 volt ini normal open dan ini beban bebannya kalian pasang di normal open NO sama persis hanya saja tidak ada transistornya paham ya bro karena tidak saya tunjukkan cara penyelodatannya kalian lihat rangkaiannya persis sama vccd fix relay ini ground beban kemudian beban di normali open kemudian bedanya ini kalian gabung NO sama salah satu relay kalau tadi ini menggunakan transistor kalian lihat bedanya jadi yang tanpa transistor kalian gabung saja Oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat